Intro Pemirsa kasus demam berdarah Dengue atau DPD di Kota Kendari terus meningkat Tentang didas kesehatan setempat hingga 10 Mei 2022 Jumlah kasus DPD 96 kasus 1 diantaranya meninggal dunia Jumlah kasus demam berdarah Dengue atau DPD di Kota Kendari hingga 10 Mei 2022 Mencapai 96 kasus dan 1 diantaranya meninggal dunia Data Dinas Kesehatan Kota Kendari kasus DPD terbanyak di Kecamatan Hua Hua dan Baruga Masing-masing 17 kasus Mencegah lonjakan kasus DPD Dinas Kesehatan saat ini gencar melakukan penyemprotan atau fuging Di lokasi ditemukannya kasus DPD Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Kendari LV Fuging hanya membunuh nyamuk dewasa Tidak memasmi jentik nyamuk Sehingga warga diminta menjaga kebersihan lingkungan Fuging ini bisa membunuh nyamuk dewasa Dan masa efektivitas foging itu hanya satu minggu Jadi memang langkah yang paling efektif itu adalah melakukan 3M Plus Setiap minggu dilakukan pengurasan pada bak-bak mandi Atau tempat-tempat penampungan yang dianggap memungkinkan tempat tumbuhnya jentik nyamuk Dinas Kesehatan menimbul warga yang terindikasi mengalami gejala DPD Segera ke rumah sakit untuk menjalani perawatan Dari Kendari, Mutaruddin Ainews melaporkan Dari Kendari, Mutaruddin Ainews melaporkan Dari Kendari, Mutaruddin Ainews melaporkan